Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat formajilis ilmu yang dirahmati oleh Allah SWT Mencium hajar aswad menjadi dambaan setiap muslim yang melaksanakan ibadah haji atau umroh Namun mencium hajar aswad tidak semudah yang dimayangkan karena harus berdasarkan dengan banyak orang Perlu diperhatikan bahwa mencium hajar aswad adalah sunnah nabi ketika melaksanakan toa Jika tidak mampu cukup dengan menambahkan tangan atau dengan isarat saja Inilah tujuh keistimewaan hajar aswad yang wajib anda tahu Yang pertama hajar aswad berasal dari pebatuan surga Sabda nabi rasulullah s.a.w. Hajar aswad berasal dari surga Hadis riwayat Ahmad dan Ad-Dermuzi Yang kedua Terletak di tempat paling mulia di dalam Baitullah yaitu Ka'bah Hadis aswad terletak di atas fondasi-fondasi dasar yang telah ditinggalkan nabi Ibrahim bersama putranya Nabi Ismail Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah yang berbunyi Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan fondasi-fondasi Baitullah bersama Ismail Quran surat Al-Baqarah ayat 127 Keistimewaan yang ketiga adalah penghapus dosa-dosa bagi yang bisa mengusap atau menciumnya Baik mana diriwayatkan dalam hadis riwayat Bukhari Sungguh aku tahu kamu hanya batu Tidak bisa memberi manfaat atau bahaya apapun Andai saja aku tidak pernah sekalipun melihat Rasulullah menciummu Aku pun enggan menciummu Hadis riwayat Bukhari Hadis lain menyatakan Rasulullah SAW bersabda tentang Hajar Aswad dan Rukun Zamani Sesungguhnya mengusap keduanya akan menghapuskan dosa-dosa Hadis riwayat Ad-Tirmidhi Dalam hadis lain disebutkan Abdullah bin Umar berkata Aku tidak pernah absen mencium Hajar Aswad dan Rukun Zamani Semenjak aku melihat Rasulullah SAW melakukannya Hadis riwayat Muslim Hal yang sama juga dilakukan oleh Umar bin Khattab yang selalu mencium Hajar Aswad Keistimewaan yang keempat Merupakan sunnah nabi yaitu syariat Islam yang pernah dilakukan nabi Umar RA berkata Sungguh aku tahu kamu hanya batu Tidak bisa memberi manfaat atau bahaya apapun Andai saja aku ini Tak pernah sekalipun melihat Rasulullah SAW menciummu Aku pun enggan menciummu Hadis riwayat Bukhari Keistimewaan yang nomor lima Yaitu menjadi saksi di hari kiamat Dari Ibnu Abbas Rasulullah SAW bersabda Tentang Hajar Aswad Demi Allah Allah akan membangkitkannya di hari kiamat Dengan memiliki dua mata Untuk melihat Dan lisan untuk berbicara Ia akan memberi kesaksian Akan orang-orang yang menyentuh Dengan hak, ikhlas, dan cara yang benar Hadis riwayat Ahmad Adjirmidi Ibnu Majah Dan Ibnu Husayma Keistimewaan yang nomor enam Adalah Hajar Aswad Berada di tempat Dimana posisi Selalu menjadi permulaan tawaf Sudah jelas Ketika jamaah haji atau umroh Ketika melaksanakan tawaf Untuk yang pertamanya adalah Dimulai Dari Hajar Aswad Yaitu bisa melembengkan tangan Dengan Bacaan Allahu Akbar Atau mungkin bisa menciumnya Ketika dia berada di dekat Kemudian keistimewaan yang nomor tujuh Hajar Aswad Sebagai tangan Allah di bumi Sebagaimana dalam subah hadis Riwayat Ibn Majah Yang artinya Barang siapa bersalaman Dengan Hajar Aswad Atau mengusapnya Seolah-olah ia sedang bersalaman Dengan Allah Yang Maha Pengasih Hadis Riwayat Ibn Majah Nomor 2957 Wallahu'alam Biswab Demikian Tujuh keistimewaan Hajar Aswad Tujuh keistimewaan Hajar Aswad Yang wajib Anda ketahui Semoga berada Untuk Anda semuanya Jangan lupa like, komen, dan subscribe Bermudulus Ilmu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mammon Sharjah Tujuh keistimewaan Jangan lupa ada Terima kasih.